Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Video yang perlihatkan aksi istri kepala dusun memotong dana BLT BBM milik warga viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunews.com, rekaman aksi pemotongan dana bantuan tersebut tersebar di TikTok dan Instagram. Pada awal rekaman terlihat sejumlah ibu-ibu mempertanyakan alasan dana BLT BBM dan program sembako dari pemerintah dipotong senilai Rp20.000 per warga. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada seorang wanita berbaju hijau yang belakangan diketahui istri dari kepala dusun Glego, desa Sumberjo, kecamatan Randu, Blatung, Blora. Istri Kadus lantas menjawab uang tersebut akan digunakan untuk membayar para pekerjanya. Namun ia tidak menjelaskan siapa para pekerja tersebut dan apa hubungannya dengan warga. Pada akhir video, istri Kadus menyebut pemotongan dana bantuan bersifat sukarela. Jika warga ada yang tidak ingin, dana bantuannya tidak akan dipotong. Video tersebut direkam di rumah istri kepala dusun pada Sabtu 17 September 2022 lalu. Bupati Blora Arief Rohman mengatakan permasalahan pemotongan dana bantuan ini sudah selesai. Istri kepala dusun sudah mengembalikan uang Rp20.000 kepada warga dan sudah meminta maaf. Arief melanjutkan, istri kepala dusun juga sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Kedepannya, jika yang bersangkutan mengulang perbuatannya lagi, pihak Pemkap Blora akan mengambil langkah tegas. Terakhir, Arief menyebut pihaknya sudah membuat surat edaran untuk mengumpulkan para kepala desa. Ia akan memberikan arahan terkait penyaluran dana bantuan sosial dari pemerintah pusat ke warga. Kejadian pemotongan dana bantuan ternyata sudah sampai ke telinga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Atas kejadian ini, ia memberikan peringatan keras kepada oknum yang nakal. Ganjar meminta kepada kepala desa dan Forkopimda Kabupaten Blora untuk bisa menyeluruhkan bantuan sosial kepada yang berhak. Dirinya menegaskan, tidak ada alasan apapun untuk membenarkan pemotongan bantuan sosial ini. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik, tampak seorang perempuan menerima uang pecahan Rp20.000 dari warga setempat. Perempuan itu mengatakan memotong uang tersebut hanya jika sang penerima BLT ikhlas memberikannya. Tapi jika tak ikhlas, maka BLT tersebut tak dipotong. Sementara itu, Kadus Melegosopon mengatakan penyaluran BLT BBM dan program sembako di wilayahnya dilakukan oleh kantor pos. Soal video itu, pihaknya menyebut hanya untuk administrasi sekedarnya. Sedangkan Kepala Kantor Pos Blora, Winda Saktiana mengaku tak mengetahui informasi soal mengenai pemotongan BLT BBM senilai Rp20.000 per penerima. Yang mengatakan akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap Kepala Kantor Cabangnya. Winda kemudian menegaskan penyaluran melalui kantor pos tak pernah ada potongan apapun dengan alasan apapun. Kepala Kantor Kompetis terlebih dahulu terhadap Kepala Kantor berkeweng Terima kasih telah menonton.